Eternal Secret King Season 98 Bab 971, Rekonstruksi Tubuh Pesta T berakhir dan semua orang bubar Dao Lord Scarlet Star berkata kepada Su Zemo, Paman Tuan, Grandmaster ingin Anda cepat kembali. Ya, Su Zemo mengangguk. Alasan mengapa ada keributan besar adalah karena Dao Lord Extreme Fire mengkhawatirkan keselamatannya. Su Zemo berkata, Kalau begitu, mari kita kembali malam ini. Little Fatih, Leng Rowe dan yang lainnya secara alami enggan berpisah dengan Su Zemo setelah tidak bertemu dengannya selama 100 tahun. Setelah Pesta T, mereka tidak memiliki hal lain untuk dilakukan sehingga mereka mengikuti Su Zemo ke 100 Sekte Penyempurnaan. Selain mereka, ada juga Sang Guan Zi, Elder Gu dan Old Man Gay. Sang Guan Zi memanggil Awan Putih dan memimpin semua orang menuju 100 Sekte Penyempurnaan dengan kecepatan penuh. Ketika Daobeing Yuding memimpin semua orang dari 100 Sekte Penyempurnaan ke Sekte Seribu Bangau, mereka berjalan selama hampir setengah hari. Tapi sekarang, tubuh bersama memimpin semua pembudidaya dengan kecepatan penuh dan tiba di 100 Sekte Penyempurnaan dalam waktu kurang dari 10 menit. Kecepatan ini benar-benar menakutkan. Banyak dari ratusan pembudidaya Sekte Penyempurnaan kembali ke Sekte dengan semangat tinggi, berharap tidak lebih dari menceritakan peristiwa Pesta T seribu Bangau di seluruh Sekte. Su Zemo membawa Leng Rowe dan yang lainnya kembali ke guanya. Setiap orang secara alami memiliki banyak hal untuk dikatakan setelah tidak bertemu satu sama lain selama 100 tahun. Itu bahkan lebih mungkin bagi Sang Guan Zi, Penatuwagu dan Patuage yang belum pernah bertemu selama 5.000 tahun. Setelah Sang Guan Zi dan yang lainnya tiba di 100 Revinemen Sekte, mereka langsung menuju ke 100 Revinemen Hall dengan ekspresi gembira. Su Zemo, Leng Rowe, Little Fatih dan yang lainnya menghabiskan sepanjang malam membicarakan semua yang telah terjadi pada mereka selama 100 tahun terakhir. Tawa di gua tempat tinggal tidak pernah berhenti. Little Fatih terpental dengan penuh semangat sepanjang malam. Semua orang sepertinya telah kembali ke masa lalu ketika mereka berada di Ethereal Peak. Pagi, Su Zemo dan yang lainnya tidak tidur sepanjang malam. Namun, mereka masih penuh energi dan bersemangat tinggi. Tak lama, Dao Lord Scarlet Star datang berkunjung dan meminta Su Zemo untuk pergi ke 100 Revinemen Hall untuk bertemu Dao Lord Extreme Fire. Tanpa ragu, Su Zemo mengikuti Dao Lord Scarlet Star ke Aula utama. Dao Lord Scarlet Star berjaga di luar sementara Su Zemo masuk sendirian. Jauh di dalam Aula, itu pengap. Setelah melewati koridor yang panjang, dia tiba di area terdalam dan semuanya terbuka di hadapannya. Itu adalah ruang rahasia dengan kubah besar. Di ruang rahasia, bola api yang menghanguskan dimuntahkan terus-menerus dari tanah di sebelah kiri. Di sebelah kanan, ada kolam roh raksasa dengan tumbuhan dan tumbuhan roh yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun, bunga roh abadi, cabang matahari azure, trate naga phoenix, rumput suanyuan, ginseng darah 10.000 tahun. Itu dipenuhi dengan vitalitas dan ki roh yang padat dan memancarkan aura kehidupan yang kaya. Su Zemo diam-diam terdiam. Ramuan roh dan ramuan ini langka bahkan pada hari-hari biasa. Hanya sekte seperti 100 sekte penyempurnaan dengan fondasi dan kekuatan yang sangat besar yang dapat mengumpulkan begitu banyak dari mereka. Esens spirit dari Dao Lord Extreme Fire berdiri di udara tidak jauh. Aku pernah mendengar tentang apa yang terjadi di Pesta Teh. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, saya akan menanganinya. Anda tidak perlu khawatir. Dao Lord Extreme Fire menghibur Su Zemo. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena aku ingin kamu menyaksikan seluruh proses penempaan tulang dan tubuh. Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, Saat itu, saya hanya menjelaskannya kepada Anda. Saya yakin ada banyak hal yang mungkin tidak Anda pahami. Hari ini, saya akan menunjukkannya sekali lagi. Anda harus mengingat setiap detailnya. Su Zemo mengangguk. Sebenarnya, tubuhnya saat ini bisa dikatakan sempurna dan menggetarkan. Dia mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan menyatu dengan garis keturunan Ras Naga. Kidarahnya sangat menakutkan. Bahkan fisik dan garis keturunan primordial Nine Raches tidak bisa dibandingkan dengannya. Su Zemo sama sekali tidak tahu cara menukar tubuh. Mengingat fisiknya saat ini, dia merasa tidak perlu juga. Namun, dia merasa bahwa Dao Lord Extreme Fire menyeratkan sesuatu dan memusatkan perhatiannya. Api ini adalah api inti bumi. Ini sangat panas dan dapat melelehkan banyak bahan alami. Dao Lord Extreme Fire menjelaskan kepada Su Zemo saat dia mendemonstrasikan. Mari kita gabungkan sembilan bahan elemen api bersama-sama terlebih dahulu. Dao Lord Extreme Fire menempatkan tripod senjata di api inti bumi dan menempatkan biji darah Scarlet Phoenix, batu matahari, kristal lava, batu darah seribu setan, batu nirvana, dan bahan tingkat atas lainnya ke dalam tripod senjata sebelum perlahan melelehkannya. Setelah itu, dia menggunakan cairan di dalamnya untuk menempat tulang yang dia butuhkan. Itu adalah proses yang panjang dan rumit. Dao Lord Extreme Fire sangat sabar saat dia menjelaskan sambil mengatur dan menjelaskan setiap detail. Su Zemo mengingat semuanya. Butuh tiga hari penuh sebelum kerangka dibuat. Setiap bagian kerangka memiliki pola elemen api alami yang memancarkan panas yang menyengat. Kerangkanya bisa dikatakan sempurna dan setiap bagiannya diukir dengan gelang batu giyok yang sangat indah. Itu adalah karya seni yang saleh yang benar-benar mengagumkan. Dengan kerangka itu, kekuatan seni dharma berbasis api pasti akan meningkat. Dao Lord Extreme Fire menghabiskan banyak energi setelah menyelesaikan proses penempaan tulang. Dia terus menjelaskan berbagai hal kepada Su Zemo sambil beristirahat. Selanjutnya adalah proses bodi tempering. Dao Lord Extreme Fire menunjuk ke kolam roh tidak jauh. Kolam roh ini berisi semua ramuan roh dan ramuan yang dapat memberikan esensi kehidupan. Dengan menggunakan kerangka ini untuk memelihara garis keturunan seseorang, seseorang dapat memelihara organ mereka dan organ lain di kolam roh ini. Proses ini agak lama, bahkan lebih lama dari penempaan tulang. Dao Lord Extreme Fire menarik nafas dalam-dalam dan menunjuk ke tas penyimpanan baru di sampingnya. Simpan tas penyimpanan ini. Mengambil tas penyimpanan, Su Zemo melihatnya dan jantungnya berdetak kencang. Tas penyimpanan berisi sejumlah besar ramuan roh dan ramuan yang identik dengan yang ada di kolam roh. Tidak hanya itu, ada juga beberapa biji tempering tulang kelas atas di tas penyimpanannya. Ini, Su Zemo memandang Dao Lord Extreme Fire. Hadiah ini terlalu berharga. Bahkan jika dia menjual semua harta dari puncak etiril, mereka tidak akan seberharga tas penyimpanan kecil ini. Saya secara khusus menginstruksikan 100 sekte penyempurnaan untuk mengumpulkan dua set ramuan roh dan ramuan ketika mereka mengumpulkan bahan. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan penuh arti, Ambillah. Anda mungkin membutuhkannya di masa depan. Petik 2. Su Zemo mengangguk dan menyimpan tas penyimpanannya. Baiklah, bodi tempering datang setelah penempaan tulang. Esens spirit dari Dao Lord Extreme Fire berkedip dan tiba di gelabela kepala kerangka itu. Dia mengendalikan kerangka itu untuk memasuki kolam roh dan duduk bersilah. Astaga! Aliran esensi kehidupan yang tak berujung melonjak ke kerangka merah. Pada saat yang sama, Dao Lord Extreme Fire mengendalikan kekuatan darmiknya dengan esens spirit dan menggetarkan tulangnya terus-menerus. Guyuran! Suara sum-sum tulang yang mengalir bisa terdengar dari tulangnya. Pembersihan sum-sum! Su Zemo sangat akrab dengan adegan itu. Ada bagian pembersihan sum-sum di Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness. Menggunakan suara harimau dan macan tutul, seseorang dapat memurnikan sum-sum dan membuat garis keturunan baru untuk mencapai tujuan pemurnian darah. Perlahan-lahan, daging merah muda yang setipis sayap jangkrik muncul di kerangka merah. Seiring berjalannya waktu, daging di tulangnya berangsur-angsur terisi. Garis besar Dao Lord Extreme Fire secara bertahap menjadi lebih jelas. Ruang rahasia itu sunyi. Pada saat itu, dunia kultivasi di benua tengah gempar ketika berita demi berita menyebar satu demi satu, menciptakan gelombang besar. Bab 972, Meningkat Badai Puncak peringkat fenomena 100 tahun yang lalu, Su Zemo, telah kembali. Selama pesta T-1000 Bangau, Su Zemo membunuh Ye Tian Cheng dan tuan yang sempurna panglan dan mengalahkan banyak teladan jiwa yang baru lahir. Bahkan Void Reversions dikalahkan olehnya dan dia dianugerahkan sebagai tuan sempurna nomor satu. Setelah tidak melihatnya selama 100 tahun, penjelmaan monster ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia bahkan menyatakan perang terhadap di yin di Pestateh. Dari dua teladan sekte esensi kekacauan, hanya satu yang tersisa. Berita itu menyebar dengan cepat di dunia kultivasi benua tengah dan menyebabkan kegemparan besar. Pada saat itu, para pembudidaya dan vaksi dari seluruh benua tengah sedang mendiskusikan masalah ini. Pria ini telah tertidur selama 100 tahun, namun, dia tidak mengubah karakternya setelah dia kembali. Dia menyinggung begitu banyak vaksi saat dia muncul. Saya tidak berpikir dia akan hidup lebih lama. Belum tentu. Saya mendengar bahwa 100 sekte penyempurnaan telah dengan jelas menyatakan niat mereka untuk melindungi orang ini. Petik 2 Fufu, 100 sekte penyempurnaan menurun dari hari ke hari dan tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri. Siapa lagi yang bisa dilindunginya? Betul sekali. Jika beberapa sekte super memberikan tekanan pada saat yang sama, 100 sekte penyempurnaan harus tunduk juga. Kalau tidak, 100 sekte penyempurnaan mungkin akan dimusnahkan. Petik 2 Belum tentu. Saya telah mendengar beberapa berita. Saya mendengar bahwa seorang ahli karakteristik Dharma yang telah hilang selama ribuan tahun telah kembali dan sedang membangun kembali tubuhnya. Apa gunanya ahli karakteristik Dharma untuk sesuatu yang penting seperti kelangsungan hidup sekte? Seseorang mencibir dengan jijik. Pakar karakteristik Dharma ini luar biasa. Saya mendengar dia adalah Daolord Extreme Fire dari 5.000 tahun yang lalu. Petik 2 Siapa Daolord Extreme Fire? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Itu dia. Peringkat karakteristik Dharma nomor 1 5.000 tahun yang lalu. Dia masih hidup. Berita tentang apa yang terjadi di pesta Teh Seribu Bango menyebar dan tidak sulit untuk menyimpulkan kebenaran dengan beberapa detail. Lagi pula, ada sangat sedikit orang yang bisa mengundang dua tetua dari Sekte Arai Kuno dan Sekte Eliksir yang yang telah menyendiri selama ribuan tahun dan sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Seribu Bango hanya dengan satu huruf. Pada saat yang sama, di Sekte Pedang. Kediaman Pedang Dao Abadi. Setelah klon Daolord Cloud Rain dan Ferry Snowdrift dihancurkan di Towsan Demon Valley, mereka tinggal di sini selama lebih dari tiga bulan untuk bertukar pengetahuan teknik Dao mereka dengan Daolord Immortal Sword. Dalam beberapa hari terakhir, mereka berdua berniat untuk pergi. Namun, berita datang satu demi satu di Sword Seck dan jadwal mereka untuk sementara disisikan. Daolord Immortal Sword berkata perlahan dengan ekspresi dingin, jika Daolord Extreme Fire tidak mati, dia seharusnya menjadi orang yang melawanku di Towsan Demon Valley. Tidak heran. Daolord Cloud Rain berkata, dulu ketika Essence Spirit Anda bertarung, orang itu melepaskan skill rahasia Soaring Serpent Flame Deity Essence Spirit. Itu tidak benar. Peris Snowdrift menggelengkan kepalanya. Saya mendengar bahwa Daolord Extreme Fire sedang merekonstruksi tubuhnya. Tidak mungkin dia adalah orang yang kita temui saat itu yang memiliki tubuh daging utuh. Ini tidak masuk akal. Jika ada orang lain yang hadir, itu akan menjelaskan segalanya. Tatapan Daolord Immortal Sword berkedip saat dia berkomentar dengan samar. Bagaimana apanya? Feris Snowdrift dan Daolord Cloud Rain menoleh. Su Zemo. Sebuah nama muncul dari celah di antara gigi Daolord Immortal Sword. Feris Snowdrift dan Daolord Cloud Rain mengerutkan kening. Tuan Sempurna nomor satu dengan reputasi terbesar baru-baru ini. Daolord Cloud Rain mengerutkan kening. Waktu kembalinya dia dan kembalinya Extreme Fire memang suatu kebetulan. Namun, apa hubungannya dengan ini? Petik 2. Daolord Immortal Sword menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas, sebelumnya, berita dari murid sekte pedang kami menyatakan bahwa penjelmaan monster, Su Zemo, telah kembali dan menguasai seni pedang yang sangat menakutkan. Bahkan paragon teratas kami dari sekte pedang seperti Jian Wuzong dan Hang Kyuyu hampir terbunuh oleh seni pedang itu. Ketika Daolord Immortal Sword melihat bahwa mereka berdua masih bingung, dia merenung sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, karena semuanya telah menjadi seperti ini, ada beberapa hal yang tidak akan saya sembunyikan lagi. Saat itu, aku meminta kalian berdua untuk membantuku memperjuangkan harta karun di Tau Sandiman Valley. Itu sebenarnya adalah seni pedang. Itu adalah salah satu dari tiga seni pedang kuno. Ah! Ferry Snowdrift dan Daolord Cloud Rain berseru kaget. Tiga seni pedang kuno terlalu terkenal. Pedang abadi Dewa Dao berkata dengan penuh kebencian, seperti yang kuduga, seni pedang ini seharusnya jatuh ke tangan Su Zemo. Saya mengerti. Daolord Cloud Rain tercerahkan. Kamu mengatakan bahwa orang yang melawan kita di Tau Sandiman Valley sebenarnya adalah tubuh Su Zemo dan roh esens dari Daolord Extreme Fire. Betul sekali. Pedang abadi Dewa Dao mengangguk. Diagram penyegelan iblisku tidak ditekan oleh kekuatan Dharma orang itu. Sebaliknya, itu ditekan oleh Aura Divine Phoenix Bone milik Su Zemo dan itulah mengapa itu diambil dengan mudah. Petik 2. Junior ini benar-benar punya nyali. Ekspresi Daolord Immortal SWAT dingin dan dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Klonnya dihancurkan dan dia kembali dengan tangan kosong. Dia bahkan menyerahkan banyak harta hanya untuk mengundang Ferry Snowdrift dan Daolord Cloud Rain. Semua keluhan yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir diarahkan ke Su Zemo. Mengapa? Apakah Anda siap untuk menyelesaikan skor dengan anak itu? Daolord Cloud Rain mengangkat alisnya dan bertanya dengan senyum palsu. Pedang Daolord Immortal menderu dengan dingin. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika aku mengetahui siapa orang ini, aku akan membunuhnya bagaimanapun caranya. Kalau begitu kamu harus cepat dan bergerak. Daolord Cloud Rain tersenyum lembut. Setelah pesta tes ribu bangau, anak itu benar-benar menyebabkan bencana besar. Ye Tian Cheng, Lord Pang Lan yang disempurnakan dan banyak Void Reversion telah mati. Sekte abadi itu pasti sudah bergerak. Petik 2. Daolord Extreme Fire, 100 Sekte Penyempurnaan. Daolord Immortal Swat mencibir, aku akan melakukan kunjungan pribadi dan melihat bagaimana reaksi 100 Sekte Penyempurnaan. Saya tidak percaya bahwa mereka dapat menahan tekanan dari begitu banyak Sekte Super. Kakak Cloud Rain, kenapa kamu tidak menemaniku? Daolord Immortal Swat berbalik dan bertanya dengan ekspresi tulus. Daolord Cloud Rain tahu bahwa Daolord Immortal Swat hanya mengundangnya karena yang terakhir ingin meminjam pengaruhnya. Namun, dia tidak menolak. Dia tidak tertarik pada Su Simo. Namun, sekarang setelah 5.000 tahun telah berlalu, dia ingin melihat bagaimana Daolord Extreme Fire, yang merupakan nomor satu di peringkat karakteristik Dharma dan menekannya saat itu, lakukan. Snowdrift, kenapa kamu tidak ikut dengan kami jika kamu bebas? Daolord Immortal Swat mengundang Ferry Snowdrift juga. Tentu. Ferry Snowdrift menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh, namun, aku tidak pergi karena aku ingin membantumu. Aku hanya ingin tahu tentang Su Simo dan Daolord Extreme Fire. Tidak ada waktu untuk kalah, ayo bergerak. Daolord Immortal Swat melompat dan keluar dari gua tempat tinggal. Saat dia tiba di luar tempat tinggal gua, sinar pedang melesat dari jauh dan turun di depan pedang abadi Dewa Dao. Itu adalah seorang wanita dengan gaun putih berkibar dan pedang panjang di punggungnya. Dia sangat cantik dan memiliki aura heroik di antara alisnya, itu adalah ahli karakteristik Dharma dari Sekte Pedang, Kin Pianran. Kakak senior, Dao menjadi hanjian dari Sekte meninggal di Pesta Teh Seribu Bangau. Guru menyuruhku pergi ke seratus Sekte penyempurnaan untuk mendapatkan pelakunya. Kin Pianran memandang Ferry Snowdrift dengan permusuhan saat dia berbicara. Daolord Immortal Swat berkata dengan acuh tak acuh, kita akan pergi bersama. Kamu juga harus datang. Tanpa berkata apa-apa, mereka berempat memanggil senjata Dharma mereka dan melesat kekejauhan. Tak lama, mereka menghilang di atas Swat Sek. Pada saat yang sama, Daolord karakteristik Dharma dari Sekte Biduk Surgawi, Sekte Esensi Kekacauan, dan Istana Guntur Zephir muncul dengan aura pembunuh dan bergegas menuju seratus Sekte penyempurnaan. Sekte dan vaksil lain juga bertingkah aneh. Badai meningkat di Benua Tengah. Bab 973, Kedatangan Daolord. Seratus Sekte Penyempurnaan. Daolord Extreme Fire berada di akhir proses penempaannya dan tidak lagi dalam bahaya. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menunggu. Su Zemo pergi diam-diam. Di luar aula, tidak hanya Daolord Scarlett Star dan ratusan pembudidaya Sekte penyempurnaan lainnya yang menjaga, Penatu Wagu bahkan telah menyiapkan formasi susunan secara pribadi untuk mencegah keadaan yang tidak terduga. Su Zemo menoleh dan tidak bisa melihat apa-apa. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada makhluk kuat lainnya di sudut-sudut aula. Bahkan, mungkin ada sosok perkasa tubuh bersama yang menjaga secara rahasia. Semua orang sedang menunggu Daolord Extreme Fire dilahirkan kembali. Sebenarnya, Su Zemo telah membunuh beberapa orang di Pesta T-1000 Bangau dan bersiap untuk pergi. Dia tidak ingin melibatkan 100 sekte penyempurnaan. Itu adalah alasan yang sama mengapa dia tidak kembali ke puncak Ethereal di masa lalu, dia tidak ingin melibatkan mereka. Namun, Daolord Extreme Fire menahannya. Tuan Sekte, Daolord Red Tiger dari Tyron Emperor Mountain ada di sini untuk dikunjungi. Tak lama, seorang pembudidaya 100 sekte penyempurnaan mengirim pesan. Biarkan dia beristirahat di aula depan. Api putih Daolord sudah lama disiapkan dan diturunkan perintahnya. Gunung Kaisartiran adalah salah satu dari 108 sekte atas dan statusnya di dunia kultivasi berada di bawah empat kelompok yang tidak ortodoks. Sebagai master sekte dari 100 sekte penyempurnaan, dia secara alami tidak akan menerima mereka secara pribadi. Fufu, sepertinya beberapa sekte atas tidak bisa duduk diam dan ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Daolord Scarlet Star mencibir. Sesaat kemudian, pembudidaya 100 sekte penyempurnaan lainnya melesat dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Sekte, Laut Dewa Surga dari Sekte 5 Elemen ada di sini untuk berkunjung. Ia, atur semuanya untuk berada di aula depan. Api putih Tuan Dao mengangguk. Tidak lama kemudian, pembudidaya 100 sekte penyempurnaan lainnya datang untuk mengirim pesan. Master Sekte, Daolord Fire Cloud dari Zephyr Thunder Palace ada di sini. Api putih Daolord, Daolord Scarlet Star, dan yang lainnya merasa jantung mereka berdetak kencang. Mereka akhirnya di sini. Karakteristik Dharma dari 9 sekte abadi telah tiba dengan niat bermusuhan. Tuan Sekte, Langit Pemeca Dewa Sekte Biduk Surgawi ada di sini. Master Sekte, Daolord Cloud Sun dari Chaos Essence Sek telah tiba. Biksu Kongwen biara tanpa bentuk ada di sini. Biksu Liao Ming dari Wisdom Monastery ada di sini. Sebagai penguasa Sekte, Daolord White Flames mampu mempertahankan ketenangannya bahkan setelah mendengar kedatangan Sekte Super. Master Sekte, Pedang Abadi Daolord, Fairy Snowdrift dan Daolord Cloud Rain telah tiba bersama. Berita lain datang. Akhirnya, ekspresi Daolord White Flames berubah. Meskipun karakteristik Dharma di depan juga terkenal, mereka tidak dapat dibandingkan dengan ketiganya. Daolord Cloud Rain berada di urutan kedua pada peringkat karakteristik Dharma 5000 tahun yang lalu. Fairy Snowdrift adalah nomor satu di peringkat karakteristik Dharma 2000 tahun yang lalu. Pedang Abadi Dewa Dao, nomor satu dari peringkat karakteristik Dharma sebelumnya. Selanjutnya, mereka bertiga adalah murid tituler dari Cloud Rain Sek, Snowdrift Valley dan Sword Sek. Sangat mudah untuk menjelaskan mengapa Pedang Abadi Daolord ada di sini, tetapi mengapa Fairy Snowdrift dan Daolord Cloud Rain ada di sini. Daolord Scarlet Star mengerutkan kening. Daolord White Flames menoleh ke semua orang dan menangkupkan tinjunya. Aku harus menghadapinya, semuanya, tunggu di sini. Jangan tunjukkan dirimu dulu. Tunggu kabar kembalinya Granduncle Master Extreme Fire dirilis. Sebelum api putih Daolord pergi, dia mengingatkan Susimo. Aku akan pergi bersamamu. Daolord Scarlet Star berkata sambil melaju ke depan dengan Daolord White Flames. Di aula depan. Aula itu sangat luas dan murni terbuat dari logam. Itu dipenuhi dengan tekstur logam dan terlihat tidak bisa dihancurkan. Banyak pembudidaya sudah duduk di aula. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan kekuatan yang sembrono. Murid-murid dari seratus sekte penyempurnaan yang menyajikan tes semuanya gelisah, khawatir mereka akan menyinggung tokoh-tokoh penting ini. Namong Ling, Liu Hanyan dan Rusuan berada di aula. Para Daolord karakteristik Dharma yang datang sudah duduk. Yang duduk di kursi tertinggi adalah Daolord Immortal Sword, Fairy Snowdrift dan Daolord Cloud Rain. Meskipun sekte hujan awan adalah sekte iblis, tidak ada dewa dao karakteristik Dharma yang hadir berani memprovokasi hujan awan dewa dao. Di dunia kultifasi, kekuatan berkuasa. Karena ada banyak dewa dao karakteristik Dharma yang berkumpul di sini, secara alami ada pertukaran salam. Tentu saja, semua orang tahu mengapa mereka ada di sini. Setelah bertukar basa-basi, mereka terdiam. Mereka semua memiliki ekspresi kemarahan yang gelap. Suasana di aula sedikit tegang. Piak. Tiba-tiba, telapak tangan berat Daolord Red Tiger dari Tyrant Emperor Mountain menghantam meja logam dengan keras. Rusuan, yang baru saja menyajikan teh, terkejut. Dia tidak bisa memegang cangkir teh dengan benar dan jatuh ke tanah dengan retakan keras, pecah berkeping-keping. Apa yang dilakukan oleh seratus sekte penyempurnaanmu? Daolord Red Tiger memiliki tubuh yang berotot dan telah melunakkan tubuhnya selama bertahun-tahun. Dia tampak sangat tinggi dan berotot dengan mata yang menyerupai lonceng tembaga. Dia memelototi rusuan di sampingnya dan berteriak dengan aura ganas. Begitu banyak dewa dao karakteristik Dharma telah datang berkunjung dan seratus sekte penyempurnaan mengirimu bocah untuk berurusan dengan kami. Apakah ini cara hundred revinemen sek memperlakukan tamunya? Suara Daolord Red Tiger seperti bell, berdering di telinga rusuan dan membuatnya pusing. Namong Ling dan Liu hanya menahan emosi mereka dan bergegas maju untuk menarik rusuan kembali. Apakah kamu tidak malu menggertak para junior? Seringai dingin terdengar dari luar saat Daolord Scarlet Star masuk. Ketika dia melihat muridnya diganggu oleh dewa dao karakteristik Dharma, dia secara alami marah dan nadanya tumpul. Hei hei, jika bukan itu masalahnya, siapa yang tahu berapa lama kalian dari seratus sekte penyempurnaan harus bersembunyi. Daolord Red Tiger tertawa kecil. Daolord Heaven si dari sekte lima elemen menambahkan dengan nada aneh, itu benar. Jika seratus sekte penyempurnaan meringkuk dan bersembunyi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Petik 2. Laut surga, hari mau merah, kamu berada di halaman hundred revinemen sekte. Perhatikan kata-katamu. Daolord White Flames berkata dengan dingin. Betapa mengesankan. Kilatan dingin berkedip di mata Daolord Fire Cloud saat dia berkata perlahan, tidak heran seratus sekte penyempurnaan berani mengambil iblis-iblis meskipun ada kecaman universal. Rekan Daolord Fire Cloud, apa yang kamu bicarakan? Daolord White Flames bertanya dengan acuh tak acuh. Berhenti berpura-pura. Daolord Brea King's Kiss dari sekte Heavenly diperbangkit perlahan dan berkata, Api Putih, serahkan Suzimo dan seratus sekte penyempurnaan mungkin dapat mempertahankan statusmu sebagai salah satu dari empat kelompok yang tidak lazim. Jika tidak, seratus sekte penyempurnaan akan segera dihancurkan. Petik 2. Amitaba. Kongwen dari biara tanpa bentuk menyatukan kedua telapak tangannya dan menurunkan pandangannya, berkata dengan lembut, Pelindung Api Putih, kami umat Buddha selalu tidak mau bertarung dengan orang lain. Namun, Suzimo itu jelas bukan orang baik. Dia membantai paragon umat manusia dengan ceroboh dan bahkan mengambil harta tertinggi sekte Buddhis, Lotus Hijau Penciptaan untuk dirinya sendiri. Dia pantas mati. Daolord White Flames mencibir, Biksu Kongwen, bukankah kamu tidak masuk akal? Suzimo telah memperoleh pengakuan Kaisar Manusia dan Periling Long di kota Fenomena Segudang. Untuk bisa menyelesaikan malapetaka paragon sendirian, dia pasti manusia. Selanjutnya, Lotus Hijau Penciptaan adalah harta yang diberikan kepadanya oleh Istana Enigma. Apa hubungannya dengan sekte Buddha? Petik 2. Api Putih. Tiba-tiba, pedang abadi dewa Dao berbicara. Seketika, Allah menjadi sunyi. Tidak ada yang berani meremehkan peringkat karakteristik Dharma Daolord nomor satu ini. Serahkan dia, seratus sekte penyempurnaan tidak bisa melindunginya. Daolord Immortal Sword berkata perlahan, Dengan kata lain, aku akan menerobos masuk ke 100 Refinement Sek sekarang untuk membawanya pergi. Siapa yang berani menghentikanku? Siapa yang bisa menghentikanku? Petik 2. Kata-katanya sangat mendominasi tetapi tidak ada yang berani menanyainya. Mengingat kekuatan tempur Daolord Immortal Sword, dia mungkin bisa bertarung melawan Conjoin Bodi Mighty Figures. Jika Daolord Cloud Rain dan Ferry Snowdrift bergabung dengannya, kekuatan tempur mereka akan menakutkan. Bahkan jika seratus sekte penyempurnaan bisa menahannya, mereka akan menderita kerugian besar. Selanjutnya, Daolord Immortal Sword adalah murid tituler sekte pedang dan peringkat karakteristik Dharma nomor satu, seratus sekte penyempurnaan tidak akan berani membunuhnya. Jika kamu berani menerobos masuk ke seratus sekte penyempurnaan, aku akan membunuhmu. Saat itu, suara dingin dan kuat terdengar dari luar. Bab 974, Api Ekstrim Muncul Tidak banyak pembudidaya di dunia kultivasi yang berani berbicara dengan Daolord Immortal Sword dengan nada seperti itu. Ini adalah peringkat karakteristik Dharma nomor satu dan murid tituler. Reputasi itu berarti bahwa Daolord Immortal Sword adalah eksistensi yang dapat menyapu semua makhluk dengan level yang sama dan bertarung melawan figur perkasa tubuh bersama biasa. Di atas tubuh bersama tokoh perkasa adalah leluhur Mahayana. Pakar ranah Mahayana hampir tidak akan pernah muncul di darat Antian Huang kecuali jika sesuatu yang besar terjadi. Oleh karena itu, termasuk figur perkasa tubuh bersama, tidak banyak orang yang berani mengklaim bahwa mereka dapat membunuh pedang abadi Dewa Daol. Selanjutnya, dia didukung oleh Sword Sek. Sepanjang sejarah, beberapa sekte abadi dihancurkan, beberapa bangkit dan beberapa menurun. Namun, pedang sekte berdiri kuat dan kekuatannya selalu berada di peringkat tiga besar. Dengan kata lain, siapa yang berani membunuhnya? Tatapan Daolord Immortal Sword menjadi dingin. Semua orang menoleh untuk melihat. Di luar aula utama, dua orang berjalan masuk. Pemimpinnya mengenakan jubah tawis merah yang panjang dan berapi api dan sepertinya terbakar oleh api. Rambut hitamnya menutupi bahunya dan dia memiliki tiga kumis panjang. Wajahnya kemerahan dan matanya cerah, memancarkan aura kekerasan dan berkobar. Suhu seluruh aula naik dengan cepat setelah orang itu masuk. Ada lebih dari sepuluh Dewa Daol karakteristik Dharma di aula dengan aura campuran dan kekuatan tak terkendali. Namun, setelah orang ini masuk, aura campuran dan tekanan dari banyak daolord tampaknya langsung dibakar menjadi ketiadaan. Auranya bahkan lebih mendominasi daripada kata-katanya. Api ekstrim, kamu memang masih hidup. Daolord Cloud Rain menatap orang itu dan berkata perlahan dengan mata cerah. Orang itu tersenyum acu tak acu dan mengamati sekelilingnya sebelum berkata perlahan, saya api ekstrim. Semuanya, kalian datang dari jauh. Perjalanan itu pasti berat bagimu. Dewa api ekstrim Dao. Semua pembudidaya yang hadir terkejut ketika mereka mendengar nama itu. Banyak tatapan mendarat di Daolord Extreme Fire saat mereka menilai ahli ini dari 5.000 tahun yang lalu. Daolord Immortal Swat memandang Daolord Extreme Fire tanpa ekspresi saat garis-garis cahaya pedang melintas di matanya sebelum menghilang. Grandmaster Ketika Daolord Scarlet Star melihat Daolord Extreme Fire kembali tanpa cedera setelah merekonstruksi tubuhnya, dia senang dan bersemangat. Daolord Extreme Fire persis sama dengan cara dia mengingat Grandmasternya. Setelah 5.000 tahun, waktu tampaknya tidak meninggalkan satu tanda pun pada Daolord Extreme Fire. Selanjutnya, Daolord Extreme Fire tampak lebih menakutkan daripada 5.000 tahun yang lalu. Semua orang menoleh untuk melihat kultifator di belakang Daolord Extreme Fire. Itu adalah jiwa yang baru lahir. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki penampilan yang halus. Matanya jernih dan dia memiliki satu tangan di belakang punggungnya, tampak seperti seorang sarjana yang lemah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, cendikiawan itu mengeluarkan perasaan aneh. Semua orang meliriknya beberapa kali sebelum kembali ke Daolord Extreme Fire. Daolord Extreme Fire memimpin cendikiawan halus di belakangnya melalui aula menuju kursi utama dan berkata dengan sikap yang tampaknya santai, semuanya, Anda telah tiba di saat yang tepat. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua, ini adalah murid saya, Su Zimo. Petik 2. Hem. Para dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir terkejut. Su Zimo. Sampai batas tertentu, nama itu lebih mengejutkan banyak Daolord. Puncak peringkat fenomena 100 tahun yang lalu. Dia mengalahkan di Yin di miriat Phenomenon City, membantai dua ras asing yang berbeda dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Setelah terbengkalai selama 100 tahun, ia kembali dengan cara yang mendominasi dan membunuh banyak teladan seperti Ye Tian Cheng dan Tuan yang sempurna panglan. Bahkan Voight Reversions bukanlah lawannya dan dia dianugerahi gelar Lord Sempurna No. 1 di Pesta T-1000 Bangau. Orang ini telah bangkit terlalu cepat. Tidak ada yang tahu tingkat apa yang akan dicapai orang ini dalam 100 tahun lagi. Jika Daolord Extreme Fire tidak mengatakannya secara pribadi, tidak ada pembudidaya yang hadir akan membayangkan bahwa orang terpelajar di depan mereka adalah Lord Sempurna No. 1 yang terkenal. Apakah sarjana ini setan? Tatapan banyak Daolord mendarat di Su Zimo sekali lagi saat mereka mengamatinya. Semua orang sedikit mengernyit. Mereka tidak bisa merasakan aura ras iblis dari Su Zimo. Atau lebih tepatnya, bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir tidak dapat melihat melalui Su Zimo. Tentu saja, alasan mengapa para Daolord terkejut bukan karena mereka takut dengan kekuatan Su Zimo. Itu karena Su Zimo adalah harta yang sangat besar di mata mereka. Secara nominal, banyak sekte abadi datang untuk membalas dendam dengan kedok membunuh iblis. Namun, pada kenyataannya, banyak Daolord lebih peduli tentang bagaimana membagi harta di Su Zimo. Daolord Immortal Sword sedang memikirkan tentang Heaven Slying Sword Art. Kedua biksu buddha prihatin tentang penciptaan trate hijau dan kehilangan keterampilan rahasia seperti Daming True Sutra. Daolord Fire Cloud dari Zephyr Thunder Palace ingin merebut Purple Thunder manual dari Su Zimo. Ada juga tulang Phoenix Surgawi yang legendaris. Kamu Su Zimo. Daolord Red Tiger dari Tyrant Emperor Mountain menyeringai dan tanpa peringatan apapun, dia tiba-tiba menyerang dan meraung. Karena kamu berani melumpuhkan Paragon Tyrant Emperor Mountain, aku akan melumpuhkanmu. Di antara karakteristik Dharma Daolord yang hadir, hanya Daolord Cloud Rain yang berasal dari generasi yang sama dengan Daolord Extreme Fire. Yang lain tidak memiliki kesan yang kuat tentang Daolord Extreme Fire dan tentu saja tidak akan merasakan banyak ketakutan. Su Zimo baru saja hilang selama 100 tahun sebelum Paragon yang tak terhitung jumlahnya setelah dia meremehkan dan menanyainya. Terlebih lagi, Daolord Extreme Fire telah hilang selama 5000 tahun. Tentu saja, semua Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir adalah monster yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Meskipun Daolord Red Tiger tampak sembrono dan mengabaikan Daolord Extreme Fire, dia sebenarnya sedang menguji sikap yang terakhir. Jika Daolord Extreme Fire memiliki sikap tegas dan menyerang dengan tegas, dia akan dapat menguji kekuatan Daolord Extreme Fire melalui satu bentrokan itu. Swoosh! Tinju Daolord Red Tiger membawa kekuatan yang mencekik saat kekuatan Dharma melonjak. Hmm. Daolord Extreme Fire berubah sedikit dan matanya tampak berkobar. Dia berhenti di jalurnya dan melambaikan lengan bajunya. Itu dipenuhi dengan kekuatan Dharma yang tak terbatas dan melonjak dengan ganas ke arah Tinju Daolord Red Tiger. Ledakan. Ketika Tinju Daolord Red Tiger bertabrakan dengan jubah taois yang tampaknya lembut, ledakan yang menggetarkan terdengar. Ekspresi Daolord Red Tiger berubah. Meskipun itu hanya bentrokan sederhana, dia sudah tahu bahwa kekuatan Daolord Extreme Fire jauh di atasnya. Fufu, metode yang begitu kuat. Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Petik 2. Daolord Red Tiger tertawa kering dan ingin mundur. Kamu masih ingin pergi. Daolord Extreme Fire mencibir. Tiba-tiba, telapak tangan raksasa menjulur dari bawah lengan bajunya yang lebar dan mencengkram Tinju Daolord Red Tiger. Hati Daolord Red Tiger tenggelam. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri. Tyrant Emperor Mountain berspesialisasi dalam tempering tubuh. Namun, dia merasakan gelombang rasa sakit berdenyut yang menembus ketulangnya ketika tinjunya dipegang oleh telapak tangan Daolord Extreme Fire. Seolah-olah tinjunya akan dihancurkan oleh Daolord Extreme Fire saat berikutnya. Seketika, lapisan keringat muncul di dahi Daolord Red Tiger. Daolord, tolong luang. Ah. Saat Daolord Red Tiger hendak mengakui kekalahan, dia melihat pemandangan lain. Pupil matanya mengerut dan dia mencerit tragis. Api merah muncul di telapak tangan Daolord Extreme Fire dan membakar tinjunya menjadi abu. Bola api itu sangat menakutkan dan menyebar di sepanjang lengannya ke arah tubuhnya. Bab 975, membakar karakteristik Dharma. Daolord Red Tiger melepaskan auranya dan menyalurkan kekuatan dharmanya, tapi dia tidak bisa memadamkan api di lengannya bagaimanapun caranya. Sebaliknya, nyala api merah menyala semakin terang, hampir menelan seluruh tubuhnya. Api ekstrim, kamu. Daolord Red Tiger melotot dengan mata merah, marah. Dia tidak menyangka reaksi Daolord Extreme Fire menjadi begitu kuat ketika dia hanya menguji air, salah satu lengannya sudah lumpuh. Dia belum berkultivasi ke alam tubuh bersama dan belum dapat meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Lengan yang lumpuh memiliki dampak besar pada Daolord Red Tiger yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat dan tempering tubuh, kekuatan tempurnya akan berkurang setidaknya 30 persen. Yang lebih menakutkan adalah nyala api itu tidak padam. Ledakan. Tubuh Daolord Red Tiger bergoyang. Sosok ilusi bergegas keluar dari belakangnya. Tingginya 50 kaki dan menerobos atap Aula dalam sekejap, memancarkan aura yang mendominasi dan kuat. Setiap gerakan yang dibuatnya menyebabkan dunia bergetar. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi Karakteristik Dharma Langit dan Bumi adalah teknik terkuat dari karakteristik Dharma Daolord. Itu juga alasan mengapa alam ini dikenal sebagai alam karakteristik Dharma. Biasanya, tidak ada kultifator yang akan menggunakan karakteristik Dharma mereka kecuali pada saat-saat terakhir. Baik itu Naschen Souls atau Void Reversions, seni Dharma yang mereka lepaskan membutuhkan segel tangan, mantra atau roh esensi mereka sebagai media untuk menarik kekuatan surga dan bumi. Namun, begitu seorang kultifator mencapai alam karakteristik Dharma, roh esensi mereka akan naik ke alam lain dan mereka akan dapat terhubung ke surga dan bumi. Dengan menggabungkan tubuh mereka ke surga dan bumi, mereka mencapai harmonisasi dengan kekuatan Dharma dan bersinergi sepenuhnya dengan cakrawala. Dari sana, mereka menyulap karakteristik Dharma Langit dan Bumi mereka. Bahkan setelah berkultifasi ke alam karakteristik Dharma, tubuh sebagian besar kultifator masih tidak dapat dibandingkan dengan iblis. Namun, karakteristik Dharma Langit dan Bumi dapat dibandingkan dengan kekuatan iblis dan mereka dapat terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Intinya, karakteristik Dharma Langit dan Bumi juga merupakan seni Dharma. Namun, keberadaan karakteristik Dharma Langit dan Bumi memungkinkan seseorang untuk menggunakan kekuatan langit dan bumi secara langsung tanpa memerlukan mantra atau seni Dharma, mereka bahkan lebih langsung dan mengamuk. Tentu saja, ada juga perbedaan kekuatan antara karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Satu pukulan dari karakteristik Dharma yang kuat sudah cukup untuk membalikkan sungai dan lautan. Satu langkah sudah cukup untuk menghancurkan gunung. Semakin besar karakteristik Dharma Langit dan Bumi, semakin banyak kekuatan surga dan bumi yang bisa dikendalikannya dan semakin kuat itu. Biasanya berbicara, karakteristik Dharma yang tingginya 50 kaki sudah dianggap luar biasa. Jika seseorang dapat membentuk karakteristik Dharma setinggi 60 kaki, dia pasti akan dianggap sebagai teladan. Tubuh logam 18 meter dari biara berlian yang terkenal adalah karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 60 kaki. Jika seseorang dapat memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 70 kaki, mereka akan menjadi teladan tak tertandingi yang muncul sekali dalam seribu tahun. Peluang tanpa batas dan kekayaan besar diperlukan untuk salah satu dari paragon ini untuk dilahirkan. Seseorang dapat dianggap sebagai penjelmaan monster jika mereka dapat memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 80 kaki. Mereka secara alami dapat menyapu siapapun dari level yang sama dengan mudah. Hampir semua peringkat karakteristik Dharma nomor satu dapat memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 80 kaki. Tentu saja, dikatakan bahwa karakteristik Dharma tingkat tertinggi adalah 90 kaki. Sembilan adalah angka yang ekstrim. Eksistensi yang dapat menumbuhkan karakteristik Dharma setinggi 90 kaki sangat langka dan dapat dianggap sebagai penjelmaan monster tiada taraf. Itu tidak hanya tergantung pada garis keturunan pembudidaya, peluang, keberuntungan, bakat, fisik atau pengasuhan sekte. Ada banyak faktor lain juga dan itu bahkan tergantung pada lingkungan dunia kultivasi. Di era kuno, untuk menghindari nasib diperbudak, umat manusia bangkit melawan arus. Itu adalah era yang mulia milik umat manusia. Dalam lingkungan semacam itu, paragon dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya muncul, tidak ada kekurangan keberadaan yang dapat menumbuhkan karakteristik Dharma 90 kaki. Hampir semua eksistensi yang tidak mati sebelum waktunya sudah dianugerahkan sebagai kaisar. Tanpa lingkungan seperti itu, tanpa tekanan hidup dan mati, tanpa banyak musuh yang kuat dan menakutkan, akan sulit bagi umat manusia untuk menghasilkan inkarnasi monster seperti itu. Saat ini, sudah sangat jarang bagi Dao Lord Red Tiger dari Tyrant Emperor Mountain untuk dapat menyingkat karakteristik Dharma yang tingginya lebih dari 50 kaki. Kekuatannya juga mengejutkan. Tubuh besarnya menghancurkan atap logam dari seluruh aula dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu, menciptakan kekacauan di aula. Di aula, Namong Ling dan para pembudidaya lainnya dengan kultivasi yang lebih rendah mundur dan bersembunyi di samping. Hanya Tuan Dao yang bisa mempertahankan ketenangan mereka. Semua orang sedikit mengernyit. Untuk Dao Lord Red Tiger dipaksa sejauh ini dan bahkan melepaskan karakteristik dharmanya, jelas betapa menakutkannya api merah itu. Memadamkan. Setelah melepaskan karakteristik Dharma Langit dan Bumi, nyala api di tubuh Dao Lord Red Tiger ditekan secara instan, berkedip-kedip dan menunjukkan tanda-tanda padam. Huh. Dao Lord Extreme Fire menderu dingin dan mengetuk jarinya dengan lembut, menyebabkan seberkas cahaya merah menembak ke dalam api. Astaga! Api berkobar dan membakar langit. Intensitas api menelan karakteristik Dharma Langit dan Bumi Harimau Merah Dao Lord sepenuhnya, menyebabkannya terbakar habis-habisan dengan api merah yang menyembur keluar dari asap tebal. Mengaum. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 50 kaki berjuang dalam api dan melambaikan tangannya, tetapi tidak bisa memadamkan api di tubuhnya. Ah. Dao Lord Red Tiger tidak bisa melarikan diri juga dan dibakar oleh api. Dagingnya berubah menjadi abu dan tulangnya menjadi merah, hampir transparan. Bahkan roh esensinya tidak bisa lepas dari nyala api itu. Pada saat itu, roh esensinya akan terbakar menjadi ketiadaan. Api ekstrim, kamu, adalah, kejam. Suara serak Dao Lord Red Tiger terdengar dari dalam api. Menurut rencana awalnya, dia akan menguji airnya sendiri. Bahkan jika dia bukan tandingan pihak lain, dia hanya akan menundukkan kepalanya dan paling banyak mundur. Namun, dia tidak menyangka Dao Lord Extreme Fire tidak memberinya kesempatan. Kurang dari itu, dia tidak menyangka Dao Lord Extreme Fire menjadi begitu kuat dan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Bahkan karakteristik dharmanya tidak dapat bertahan melawan api-api ekstrim Dao Lord. Banyak Dao Lord melihat nyala api yang terang dalam keheningan dengan ekspresi yang berbeda. Misalnya, Dao Lord Breaking Skis dari Zephyr Thunder Palace dan Dao Lord Fire Cloud dari Heavenly Deeper Sek awalnya tidak memiliki kesan Dao Lord Extreme Fire. Namun, kesan semua orang tentang Dao Lord Extreme Fire secara bertahap menjadi lebih jelas setelah pertukaran ini. Mendominasi, sombong, dan tegas untuk membunuh. Tidak peduli apa, Dao Lord Red Tiger adalah Dao Lord of Tyrant Emperor Mountain dan bukan siapa-siapa. Sekarang setelah Extreme Fire membunuhnya, itu adalah bukti satu hal. Dao Lord Extreme Fire ingin melindungi Su Zemo. Dia tidak ragu untuk membunuh Dewa Dao karakteristik Dharma atau bahkan menyinggung sekte atas seperti Gunung Kaisar Tiran. Pada waktu bersamaan, tidak jauh dari seratus sekte penyempurnaan, pembudidaya dengan aura kuat berdiri di udara, melihat ke atas. Mereka semua adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Beberapa pembudidaya berasal dari salah satu dari seratus delapan sekte atas, beberapa adalah pembudidaya keliling. Namun, ada juga sekte abadi seperti sekte bulu melonjak. Ketika Dewa Dao karakteristik Dharma ini melihat ke arah seratus sekte penyempurnaan dan melihat karakteristik Dharma langit dan bumi yang berkobar dalam api yang mengamuk dan melolong dalam kesengsaraan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sepertinya api ekstrim telah kembali. Dari kelihatannya, dia tidak lebih lemah dari saat itu. Semuanya, ayo pergi. Karena ekstrim fire telah kembali, kita semua teman lama harus memberi selamat padanya apapun yang terjadi. Alasan mengapa Dewa Dao karakteristik Dharma ini tidak memasuki seratus sekte penyempurnaan adalah karena mereka menonton. Jika desas-desus itu benar bahwa Dao Lord Extreme Fire tidak mati dan telah kembali dengan cara yang mendominasi, mereka akan memberinya kunjungan ucapan selamat. Lima ribu tahun yang lalu, Dao Lord Extreme Fire terlalu terkenal. Ditambah dengan statusnya sebagai Grandmaster Penyempurnaan Senjata, pengaruhnya bahkan lebih besar dari banyak tokoh perkasa tubuh bersama. Jika Extreme Fire tidak kembali atau jika metodenya jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya, mereka tidak akan muncul karena mereka tidak akan menimbulkan murka dari Chaos Essence Sek dan Sekte Abadi lainnya. Di Cakrawala yang jauh, seorang pembudidaya berjubah hitam terbang dengan ekspresi dingin. Dia membawa pedang merah darah di bahunya dan niat membunuhnya memenuhi udara. Orang itu melihat ke arah seratus sekte penyempurnaan dan bergumam, syukurlah, aku tidak terlambat. Bab 976, di Ambang. Di Aula Depan 100 Sekte Penyempurnaan. Dalam waktu kurang dari tiga napas, karakteristik Dharma setinggi 50 kaki dibakar menjadi ketiadaan dan kekuatan dharmanya menghilang. Tanpa dukungan karakteristik Dharma Langit dan Bumi, Daulor Red Tiger tidak dapat bertahan melawan api merah dan ditelan oleh mereka dalam sekejap mata. Ah, ah, ah. Dia menjerit tanpa henti dan pada akhirnya, suaranya hampir tidak terdengar. Di depan semua orang, seorang Dewa Dao karakteristik Dharma dibakar menjadi abu tanpa satu tulang pun tersisa. Beberapa karakteristik Dharma dari sekte atas yang awalnya juga berani menguji air menjadi hening seketika. Satu-satunya Dewa Dao karakteristik Dharma yang dapat mempertahankan ketenangan mereka di dalam Aula adalah mereka yang berasal dari sekte super. Dalam arti tertentu, ini adalah pertama kalinya Suzimo melihat serangan api ekstrim Daulor. Dalam dua kali sebelumnya, Daulor Extreme Fire hanyalah roh esensi dan tidak memiliki tubuh fisik. Karena itu, dia tidak bisa menggunakan seni Dharma seperti itu. Suzimo menyadari bahwa kekuatan Daulor Extreme Fire bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 50 kaki tidak bisa bertahan melawan seni Dharma api ekstrim Daulor sama sekali. Setelah membunuh karakteristik Dharma, Dewa Api Ekstrim Daul memimpin Suzimo melewati banyak Dewa Daul lainnya ke kursi utama sebelum duduk seolah-olah tidak ada yang terjadi. Suzimo mengikuti tepat di belakang dan tidak ada lagi Dewa Daul karakteristik Dharma yang berani menyerang di sepanjang jalan. Yah, baiklah. Ketika Daulor Cloud Rain melihat itu, dia bertepuk tangan dan memuji berulang kali, berkata dengan mengejek, seperti yang diharapkan dari Extreme Fire, kamu masih sekuat biasanya. Daulor Extreme Fire berkata dengan acu-ta'acu, bahkan setelah 5.000 tahun, Anda masih memiliki perilaku yang sama. Anda belum membaik sama sekali. Petik 2 Daulor Cloud Rain tidak terganggu dan berkata dengan santai, api ekstrim, Anda masih berada di alam karakteristik Dharma setelah 5.000 tahun. Anda belum membaik juga. Selanjutnya, saya mendengar bahwa Anda bahkan kehilangan tubuh Anda. Sepertinya kamu tidak baik-baik saja, kan? Petik 2 Daulor Extreme Fire, meskipun tubuhmu telah pulih, berapa banyak kekuatan tempurmu yang bisa kamu pulihkan? Saat itu, Anda memang ahli terkemuka. Tapi sekarang, haha, Daulor Fire Cloud dari Zephyr Thunder Palace mencibir. Dalam keadaan normal, begitu seseorang kehilangan tubuh aslinya, sulit bagi mereka untuk mencapai kompatibilitas 100% dengan roh esensi mereka. Baik itu apakah mereka memperoleh tubuh baru melalui asimilasi atau merekonstruksi tubuh fisik karakteristik Dharma yang baru. Oleh karena itu, kekuatan tempur seseorang pasti akan melemah. Namun, alasan mengapa Daulor Extreme Fire merekonstruksi tubuhnya secara pribadi adalah karena dia ingin menghindari situasi itu. Selain itu, pilihan materialnya semuanya kelas atas. Saat ini, roh esensinya telah beresonansi dengan tubuh fisik ini dan kompatibilitasnya mendekati 100%. Selama dia terus berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, roh esensi dan tubuhnya akan mencapai kompatibilitas yang sempurna. Tatapan Daulor Extreme Fire bergeser dan mendarat di Daulor Fire Cloud. Seolah-olah dua sinar api ditembakkan, dia berkata perlahan, jika kamu ingin tahu, kamu bisa mencobanya. Jantung Daulor Fire Cloud berdetak kencang. Dia benar-benar merasa jantungnya berdetak kencang karena tatapan Daulor Extreme Fire. Awalnya, dia ingin bangkit tetapi dia langsung berhenti. Dia tidak ingin menjadi Daulor Red Tiger kedua. Daulor Extreme Fire memandang Ferry Snowdrift dan bertanya dengan alis terangkat, mengapa? Apakah lembah Snowdrift ingin ikut campur juga? Ini salah paham. Peri Snowdrift tersenyum acuh tak acuh. Aku di sini hanya karena ketenaranmu. Pertama, saya ingin melihat sendiri Daulor Extreme Fire dari 5.000 tahun yang lalu. Kedua, saya ingin melihat Tuan Sempurna No. 1 di era saat ini. Dia menyiratkan bahwa dia berada dalam posisi netral. Dengan mengatakan itu, mata indah Ferry Snowdrift berkilauan saat dia melihat ke arah Suzimo yang berada di belakang Daulor Extreme Fire. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh dan tenang. Bahkan dalam situasi tegang di mana banyak dewa Daulor karakteristik Dharma hadir dan melepaskan aura yang merajalela, dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. Kamu benar-benar hidup sesuai dengan reputasimu. Ferry Snowdrift tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu apakah dia mengacu pada Daulor Extreme Fire atau Suzimo. Tanpa disadari, Daulor Extreme Fire telah menguasai seluruh situasi. Pada saat itu, hanya Pedang Abadi Dewa Daul dan dua lainnya yang dapat memastikan bahwa aura mereka tidak menghilang meskipun aura kuat Daulor Extreme Fire. Sepanjang waktu, Pedang Abadi Dewa Daul memiliki ketajaman terkendali yang disimpan untuk dirinya sendiri. Daulor Cloud Rain melambaikan kipas lipatnya dengan lembut saat kabut memenuhi udara. Lingkungan perisnowdrift sedingin es. Untuk semua orang seperti Daulor Fire Cloud dari Zephyr Thunder Palace, aura mereka benar-benar ditekan. Dentang, dentang, dentang. Jari-jari Daulor Immortal Sword mengetuk meja logam perlahan, mengeluarkan suara logam secara berirama. Setelah setiap serangan, ketajaman tubuhnya akan meningkat sedikit. Setelah beberapa ketukan, ketajaman Pedang Abadi Daulor melonjak ke langit dan memotong aura Daulor Extreme Fire menjadi dua. Daulor Immortal Sword berkata perlahan, Api ekstrim, penting untuk mengetahui batasanmu. Jika kamu ingin melindungi anak ini, jangan menyeret seluruh seratus sekte penyempurnaan bersamamu. Mengapa, Anda ingin menyerang di seratus sekte penyempurnaan juga? Petik 2. Daulor Extreme Fire melotot dengan niat membunuh. Bukan hanya aku. Daulor Immortal Sword berdiri perlahan seperti pedang terhunus dan berkata dengan dingin, Kita semua, Daulor Karakteristik Dharma dari Sekte Abadi ada di sini untuknya. Apa kau akan menyerahkannya? Pelindung api ekstrim, seratus sekte penyempurnaan akan bertentangan dengan sekte pedang, sekte esensi kekacauan, sekte biduk surgawi, istana guntur zephir, dan dua sekte buddha kami karena iblis-iblis. Anda harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati, Biksu Kongwen dari biara tanpa bentuk membujuk. Api ekstrim. Daulor Cloud Rain juga menonjol dan berkata dengan senyum tipis, Jika kamu ingin melawan situasi, kamu hanya akan membawa kehancuran. Api ekstrim, serahkan dia. Serahkan dia. Daulor Fire Cloud, Daulor Breaking Skis dan Daulor Cloud Sun berdiri di depan satu demi satu. Empat sekte abadi dan dua biara memberikan tekanan pada saat yang sama. Tidak ada vaksi di darat Antian Huang yang bisa menahan tekanan seperti itu, apalagi empat kelompok yang tidak ortodoks. Lewati pesanan. Daulor Extreme Fire juga berdiri dan berkata tanpa ekspresi, bunuh siapa saja yang berani menyerang di hundred Revinemen Sek. Beraninya kamu. Tatapan Daulor Fire Cloud menjadi dingin saat dia menggertakkan giginya. Seratus sekte penyempurnaan telah menurun. Jika kita mati di sini, seratus sekte penyempurnaan tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Cobalah bergerak dan lihat apakah aku berani membunuhmu. Tatapan Daulor Extreme Fire membakar dan nyala api di matanya tampak menyala. Suasana tegang dan kedua belah pihak berada di ambang pertempuran. Daulor Immortal Sword dan yang lainnya juga tidak berani bertindak gegabuh. Metode dan semangat Daulor Extreme Fire lebih kuat dari yang mereka bayangkan, bahkan empat sekte abadi dan dua biara Buddha tidak dapat menekannya. Mereka khawatir jika mereka menyerang, Daulor Extreme Fire akan benar-benar mengabaikan segalanya dan membunuh mereka. Daulor Extreme Fire juga waspada. Pedang abadi Daulor dan yang lainnya berbeda dari Daulor Red Tiger. Daulor Red Tiger berasal dari Tyrant Emperor Mountain, salah satu sekte atas, tidak apa-apa membunuhnya karena dia berani memulai pertarungan di Hundred Revinemen Sek. Namun, orang-orang sebelum dia semuanya sangat berpengaruh. Jika dia membunuh mereka semua di sini, seratus sekte penyempurnaan akan berada dalam masalah besar. Saat itu, suara murid seratus sekte penyempurnaan terdengar dari luar. Tuan Sekte, Roh Ganas Tuan Dao ada di sini. Tuan Dao yang hadir terkejut ketika mereka mendengar nama itu. Dia adalah seorang kultifator keliling yang bepergian sendirian. Namun, kekuatan tempurnya sangat menakutkan, dia berada di peringkat 10 pada peringkat karakteristik Dharma 5000 tahun yang lalu. Dia masih hidup. Dao Lord Cloud Rain mengerutkan kening. Hahaha, api ekstrim, ku dengar kau masih hidup jadi aku di sini untuk menemuimu. Seorang pembudidaya tinggi dan ramping masuk. Rambut panjangnya menutupi bahunya dan dia jorok saat dia tertawa dengan ekspresi malas. Tuan Sekte, Dao Lord Essence Dragon ada di sini untuk memberi hormat. Tuan Sekte, Dao Lord Grey Flame ada di sini untuk memberi hormat. Master Sekte, Dao Lord Divine Moon dari Sekte Bulu Melonjak ada di sini untuk memberi hormat. Bab 977, Pertempuran Sekte Bulu Melonjak, salah satu dari sembilan Sekte Abadi. Dao Lord Divine Moon juga merupakan Dao Lord dari ribuan tahun yang lalu dan menjadi terkenal sejak dini. Api Ekstrim, bagaimana kabarmu? Dia melangkah ke Ola dan menangkupkan tangannya ke arah Dao Lord Ekstrim Fire sambil tersenyum. Pada titik ini, Dao Lord dari enam Sekte Abadi di benua tengah semuanya hadir. Awalnya, Dao Lord Immortal Sword dan yang lainnya bisa saja mengabaikan karakteristik Dharma Dao Lord yang masuk lebih awal. Sekarang bahkan Dao Lord Divine Moon dari Soaring Feather Sekte datang untuk memberi selamat kepada Ekstrim Fire, semua orang harus mengevaluasi kembali status 100 Revinemen Sekte di dunia kultivasi. Atau lebih tepatnya, mereka harus mengevaluasi kembali status Dao Lord Ekstrim Fire. Banyak Dao Lord tiba untuk menyampaikan ucapan selamat mereka. Semua orang dari 100 Sekte Penyempurnaan merasa segar kembali. Di seluruh dunia kultivasi, setidaknya setengah dari senjata berasal dari 100 Sekte Penyempurnaan. Dari setengah sisanya, 20% berasal dari fondasi berbagai sekte besar itu sendiri. 20% lainnya berasal dari reruntuhan, tempat tinggal gua, tanah rahasia, dan tanah warisan. 10% sisanya adalah Sekte Penyempurnaan Senjata lainnya. Sebagai Grandmaster Penyempurnaan Senjata nomor 1 dari 100 Sekte Penyempurnaan, status dan pengaruh Dao Lord Ekstrim Fire di dunia kultivasi dapat dibayangkan. Ada sangat sedikit ahli Mahayana di antara empat kelompok yang tidak ortodoks. Itu karena setiap kultivator memiliki jumlah energi mental yang terbatas. Jika mereka berhasil dalam aspek lain seperti penyempurnaan senjata, jalur kultivasi mereka pasti akan tertunda. Dalam sejarah 100 Sekte Penyempurnaan, Dao Lord Ekstrim Fire adalah salah satu dari sedikit orang yang telah mencapai puncak penyempurnaan dan kultivasi senjata. Dia juga merupakan penjelmaan monster yang sangat diharapkan oleh para senior sekte yang tak terhitung jumlahnya dan yakin bahwa dia dapat melangkah ke alam Mahayana. Itu juga alasan mengapa seluruh 100 Sekte Penyempurnaan dimobilisasi untuk kembalinya Dao Lord Ekstrim Fire, bahkan figur perkasa tubuh konjoin bersedia melayaninya. Ayo, duduk. Senyum akhirnya muncul di wajah Dao Lord Ekstrim Fire ketika dia melihat teman-teman lamanya datang untuk memberi selamat padanya. Pemandangan Dao Lord karakteristik Dharma yang memberi selamat kepadanya satu demi satu sangat mengejutkan, bahkan pedang abadi Dao Lord tidak akan mampu menghasilkan efek seperti itu. Dao Lord Immortal Sword dan ekspresi yang lainnya menjadi gelap. Dengan ini, bahkan lebih tidak realistis bagi mereka untuk menyerang. Paling tidak, mengingat status mereka, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mengeluarkan Susimo dari tangan Dao Lord Ekstrim Fire. Saat itu, seorang pembudidaya 100 Sekte Penyempurnaan berjalan dengan ekspresi bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Asura dari Sekte Iblis sedang menunggu di luar. Hmm. Dao Lord Immortal Sword dan Dao Lord Ekstrim Fire mengerutkan kening pada saat yang sama. Keduanya saling bertukar pandang tanpa mengedipkan mata. Tak satu pun dari mereka tahu mengapa Asura dari Sekte Iblis ada di sini. Apa yang Asura lakukan di sini? Dao Lord Cloud Rain mengerutkan kening. Sebagai seseorang dari Sekte Iblis, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasinya. Asura ini adalah penjelmaan monster paling menakutkan dari Sekte Iblis dalam beberapa tahun terakhir. Dia haus darah, eksentrik dan tidak ragu dengan tindakannya. Dikatakan bahwa dia baru saja memasuki alam karakteristik Dharma beberapa dekade yang lalu. Di sisi Dao Lord Immortal Sword, selain Dao Lord Cloud Rain yang berasal dari Sekte Iblis, Dao Lord lainnya tidak memiliki banyak interaksi dengan Asura generasi ini. Adapun Dao Lord Ekstrim Fire, dia adalah seorang ahli dari 5.000 tahun yang lalu dan tidak mengenal Asura sama sekali. Suzimo adalah satu-satunya yang jantungnya berdetak kencang saat kilatan berkedip di matanya. Asura. Mungkinkah Yan Bei Chen? Jika itu Yan Bei Chen, dia mungkin ada di sini untuk membantunya. Sekte Asura terletak di benua tengah dan hanya logis bagi Asura untuk mengetahui tentang Pesta Teh Seribu Bangau. Suzimo hendak mengirim transmisi suara ketika Dao Lord Ekstrim Fire berkata perlahan, undang dia masuk. Dalam pikiran Dao Lord Ekstrim Fire, dia bisa berurusan dengan siapapun tidak peduli di pihak siapa mereka berada. Tak lama, seorang pria berjubah hitam berjalan dengan ekspresi dingin. Wajahnya setajam pisau dan wajahnya jelas. Di tangannya ada pedang panjang berisiki darah. Ada garis-garis darah di bilahnya yang menyerupai pembuluh darah yang bergelombang dengan darah segar saat bau darah memenuhi udara. Mata Suzimo berbinar. Itu memang Asura Yan Bechen. Dia akan berbicara ketika tatapan Yan Bechen melewati matanya dengan santai. Itu adalah tatapan asing yang tidak bertahan sama sekali, seolah-olah mereka berdua belum pernah melihat satu sama lain sebelumnya. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia tidak mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Meskipun dia bingung, dia tahu bahwa Yan Bechen pasti punya alasan untuk melakukannya. Asura, apa yang kamu lakukan di sini? Dao Lord Cloud Rain bertanya dengan cemberut. Jika kamu bisa datang, mengapa aku tidak? Yan Bechen menyapu pandangannya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ekspresi Dao Lord Cloud Rain menjadi gelap saat dia mendengus dan tidak melanjutkan bertanya. Semua pengunjung adalah tamu, silahkan duduk. Dao Lord Extreme Fire melambaikan tangannya dan berkata. Seorang pembudidaya seratus sekte penyempurnaan memindahkan kursi dengan cara yang menakutkan dan meletakkannya di depan Yan Bechen. Dengan ekspresi ketakutan, dia berbalik untuk pergi dengan tergesa-gesa. Yan Bechen juga tidak berterima kasih kepada kultifator dan duduk begitu saja. Pedang berwarna darah di tangannya ditempatkan secara horizontal di lututnya. Matanya setengah terbuka dan dia tampak seperti sedang tidur, tidak ada yang tahu niatnya. Tatapan Dao Lord Immortal Sword berkedip sesaat sebelum dia tiba-tiba berkata, Api ekstrim, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, hanya akan ada hasil internesin jika kita bertarung. Saya punya saran. Oh. Dao Lord Extreme Fire mengangkat alisnya. Tak satupun dari kami bersenang-senang saat kami bertarung sebelumnya. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk bertarung dengan benar? Pedang abadi Dewa Dao ditantang. Melalui kalimatnya, dia mengingatkan Dao Lord Extreme Fire. Setelah pertempuran di Towsan Demon Valley, dia sudah tahu bahwa orang yang merebut Heaven Slying Sword Art adalah mereka. Dao Lord Immortal Sword tahu bahwa Heaven Slying Sword Art bersama Suzimo dan pasti tidak akan kembali dengan tangan kosong. Namun, ini adalah 100 sekte penyempurnaan dan dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan jika kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang kacau. Tapi, dia benar-benar percaya diri dengan kekuatan tempurnya. Jika dia bisa menggunakan pertempuran ini untuk menekan Dao Lord Extreme Fire, dia bisa menggunakan Dao Lord Extreme Fire sebagai ganti Suzimo. Kau ingin melawanku? Dao Lord Extreme Fire tertawa saat api menyala di matanya. Dao Lord Immortal Sword tersenyum dan mengejek, kenapa orang nomor satu dari peringkat karakteristik Dharma 5000 tahun yang lalu ketakutan. Suzimo terkejut mendengar ini. Baru sekarang dia benar-benar menyadari status Dao Lord Extreme Fire di dunia kultifasi 5000 tahun yang lalu. Fakta bahwa dia adalah karakteristik Dharma nomor satu di samping identitasnya sebagai Grandmaster penyempurnaan senjata berarti bahwa dia adalah pengaruh yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh sosok perkasa tubuh bersama. Saya pikir itu akan berhasil. Dao Lord Cloud Rain bertepuk tangan. Salah satunya adalah peringkat karakteristik Dharma nomor satu lima ribu tahun yang lalu dan yang lainnya adalah peringkat karakteristik Dharma nomor satu saat ini. Sungguh pemandangan yang langka. Mengapa tidak berjuang bagi kita semua untuk memperluas wawasan kita? Grandmaster, kita tidak perlu melakukan ini. Betul sekali. Anda baru saja merekonstruksi tubuh Anda dan Anda pasti tidak terbiasa dengan kontrol dan persepsi tubuh ini. Tidak perlu bagi Anda untuk mengambil risiko. Petik 2. Dao Lord Scarlet Star dan yang lainnya buru-buru mengirim transmisi suara. Yang paling penting, Dao Lord Extreme Fire sangat terkenal lima ribu tahun yang lalu dan itulah dia di puncaknya. Namun, lima ribu tahun telah berlalu dan untuk Dao Lord karakteristik Dharma dengan umur sepuluh ribu tahun, Dao Lord Extreme Fire sudah berada di tahap selanjutnya dan jelas bukan tandingan Dao Lord Immortal Swat yang berada di puncaknya. Dao Lord Extreme Fire tidak memikirkannya dan berdiri perlahan dengan niat bertarung yang melonjak. Baik sekali. Saya belum bertarung selama lima ribu tahun dan hanya mendambakan lawan. Kamu datang pada waktu yang tepat. Pertarungan. Dao Lord Extreme Fire berteriak dan kekuatan Dharma melonjak di tubuhnya saat dia menyulap tombak merah secara terbalik. Itu hampir transparan dan menghanguskan seolah-olah telah dibakar selama tujuh hari tujuh malam. Bab 978, Karakteristik Dharma Tertinggi Astaga. Dao Lord Extreme Fire membalik tangannya dan lampu merah menyala. Seketika, tombak api tiba di depan pedang abadi Dewa Dao dan udara di sekitarnya dinyalakan. Banyak Dao Lord mundur. Jika mereka terlalu dekat dengan pertempuran tingkat ini, mereka akan ditarik ke dalamnya. Dentang. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang dilakukan Dao Lord Immortal Swat. Namun, pedang panjang yang mengerikan dengan enam pola Dharma terukir di tangannya muncul di tangannya. Itu adalah senjata Dao Lord Darmik Bawaan. Meskipun tombak api itu cepat, teknik pedang Dao Lord Immortal Swat bahkan lebih cepat. Setelah menghunus pedangnya, dia menebas. Berdengung. Pedang itu mengenai ujung tombak dan mengiris tubuh merah tombak itu, menghasilkan suara yang menusuk telinga saat memotong tombak itu menjadi beberapa bagian. Kembali di Tosan Demon Valley, Suzimo telah menyaksikan metode Dao Lord Immortal Swat. Namun, itu hanya tiruan dari pedang abadi Dewa Dao. Sekarang dia menonton dari jarak dekat, Suzimo benar-benar merasakan teror nomor satu di peringkat karakteristik Dharma. Mereka berdua hanya bertukar satu gerakan dan kekuatan Dharma di seluruh aula tampaknya telah tersedot kering, menyebabkan aula bergetar. Berdebur. Dao Lord Immortal Swat menghancurkan tombak api Dao Lord Extreme Fire dengan satu tebasan dan tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap, dia berubah menjadi sinar pedang dan tiba di depan Dao Lord Extreme Fire secara instan. Dia tahu bahwa karakteristik Dharma Dao Lord jelas bukan lawannya dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, dia telah memperpendek jarak pada saat pertama, ingin menekan Dao Lord Extreme Fire dengan pedang Dao tertingginya. Ledakan. Ekspresi Dao Lord Extreme Fire tidak berubah saat dia menyentuh gelabelannya dengan lembut dengan jarinya. Sebuah tripod merah terbang keluar dan mendarat di depannya, menghalangi pedang yang masuk. Tripod raksasa itu juga merupakan senjata bawaan Dao Lord Darmic. Saat mereka berdua bertukar pukulan, mereka sudah memanggil senjata Darmic takdir mereka. Berdebur. Pedang abadi Dao Lord melintas lagi dan berputar di sekitar tripod merah, tiba di belakang Dao Lord Extreme Fire. Teknik gerakannya terlalu cepat. Bahkan beberapa Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir tidak dapat melihatnya dengan jelas, apalagi jiwa yang baru lahir dan pembalikan kekosongan. Apakah teknik pelarian pedang sekte pedang ini? Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Petik 2. Dao Lord Immortal Swat telah membunuh banyak musuh kuat dalam pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma dengan teknik Swat Escape ini. Tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa menandingi teknik gerakan itu. Tak satupun dari Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir bukanlah siapa-siapa dan masing-masing dari mereka memiliki interpretasi mereka sendiri tentang pertempuran ini. Penilaian Dao Lord Immortal Swat akurat. Dia memegang pedang hijau setinggi tiga kaki dan mengandalkan teknik Swat Escape miliknya untuk bergerak dengan gesit. Adapun destini Darmic Weapon milik Dao Lord Extreme Fire, itu adalah tripod merah. Meskipun kuat, itu tidak cukup fleksibel. Dao Lord Extreme Fire bahkan tidak berbalik saat dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan berteriak pelan, bubarkan. Astaga, astaga, astaga. Seketika, tiga api merah muncul di samping Dao Lord Extreme Fire dan berputar di sekelilingnya. Lampu spiral api merah. Su Zimo, Namong Ling dan yang lainnya segera mengenalinya. Itu adalah seni Dharma dari sutra hati api merah yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Pedang Dao Lord Immortal Swat dipukul oleh bola api saat tiba di belakang Dao Lord Extreme Fire. Seketika, api menyembur dari pedangnya dan suhunya naik dengan cepat. Memadamkan. Dia berteriak dan pedang ki meledak dari tubuhnya, merobek kekosongan dengan kekuatan yang sepertinya bisa menghancurkan semua kehidupan. Seni pedang tak bernyawa. Pembudidaya pedang berspesialisasi dalam pembunuhan. Untuk Dao Lord Immortal Swat, teknik membunuh bahkan didorong hingga batasnya. Dao Lord Extreme Fire sudah berbalik. Matanya menyala saat dia menyulap segel tangan berulang kali. Tiga bola api yang awalnya mengelilinginya berkumpul dengan cepat dan membentuk bola api raksasa. Api sama di Dao. Astaga. Bola api menabrak Dao Lord Immortal Swat dengan kejam. Kemanapun ia lewat, kekuatan Dharma akan dibakar dan ruang akan terdistorsi. Seni pedang tak bernyawa, tebas. Kidarah Dao Lord Immortal Swat meledak saat pedangnya berdengung dan bergetar. Dia menyulap seni pedang dengan satu tangan dan mengayunkan pedangnya dengan tangan lainnya, menebas dengan keras ke arah bola api yang masuk. Ledakan. Api sama di Dao terbelah menjadi beberapa bagian oleh tebasan itu. Tidak baik, bahkan api sama di Dao tidak dapat bertahan melawan ketajaman pedang abadi. Ekspresi Dao Lord Scarlet Star berubah saat dia merasakan sesuatu yang salah. Su Zemo memfokuskan pandangannya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa seni Dharma Dao Lord Extreme Fire tidak berhenti bahkan setelah sama di Dao Fire dihancurkan oleh Dao Lord Immortal Swat. Api yang hancur melayang menuju Dao Lord Immortal Swat. Ketika tiba, ia berkumpul dan membentuk api sama di Dao lainnya. Banyak Dao Lord gempar. Keterampilan menjinakkan apinya mengejutkan semua orang. Su Zemo juga tertegun sejenak untuk berpikir bahwa teknik api dapat dimanipulasi sejauh itu. Bahkan para pengamat terkejut dan tercengang, apalagi pedang abadi dewa Dao yang terlibat langsung dalam situasi tersebut. Dia menghancurkan api sama di Dao dengan satu tebasan. Sebelum dia bisa menarik kembali pedangnya, bola api sama di Dao telah tiba di hadapannya. Meskipun nyala api sekarang jauh lebih kecil dari sebelumnya, itu masih fatal. Sudah terlambat baginya untuk menarik kembali pedangnya. Tubuh pedang tak bernyawa. Pedang abadi dewa Dao meraung dan hantu raksasa keluar dari tubuhnya, meledak dengan pedang kita berujung yang menghancurkan api sama di Dao di depannya secara instan. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi Pada titik pertempuran ini, yang mengejutkan semua orang adalah kenyataan bahwa pedang abadi dewa Dao dirugikan dan dipaksa untuk melepaskan karakteristik Dharma Langit dan Bumi. 89 kaki, itu sudah sangat dekat dengan 90 kaki. Menakjubkan. Kembali ketika pedang abadi memperoleh nomor satu di peringkat karakteristik Dharma, karakteristik Dharma ini hanya setinggi 85 kaki. Untuk berpikir bahwa itu telah tumbuh hingga 89 kaki. Petik 2. Saya rasa ada kemungkinan besar dia akan mampu mengolah karakteristik Dharma setinggi 90 kaki. Hasil dari pertempuran ini mungkin akan bergantung pada bentrokan karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Saat para dewa Dao berdiskusi, karakteristik Dharma Langit dan Bumi raksasa mengungkapkan ketajamannya dan menyerang Dao Lord Extreme Fire seperti pedang yang terhunus. Ledakan. Ledakan keras bergema dari tubuh Dao Lord Extreme Fire juga. Sebuah hantu raksasa muncul di atas kepalanya dan naik dengan cepat. Itu merah tua dan terbakar dengan api yang mengamuk, memancarkan aura yang membakar. Ekspresi banyak Dao Lord berubah secara bertahap dengan ekspresi muram. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa karakteristik Dharma di depan mereka tampaknya setengah kepala lebih tinggi daripada karakteristik Dharma pedang abadi Dewa Dao. Karakteristik Dharma ini. Surga, setinggi 90 kaki. Karakteristik Dharma tertinggi. 9 adalah angka ekstrim dan karakteristik Dharma setinggi 90 kaki dapat dianggap sebagai karakteristik Dharma tertinggi tidak peduli jenis apapun itu. Api ekstrim, sungguh mengejutkan. Sepertinya kamu siap untuk memberi pelajaran pada juniormu. Petik 2. Dao Lord Divine Moon dari Soaring Feather Sek tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. 90 kaki, karakteristik Dharma tertinggi. Mata Dao Lord Cloud Rain melebar tak percaya. 5000 tahun yang lalu, karakteristik Dharma api ekstrim Dao Lord hanya setinggi 80 kaki dan mirip dengan miliknya. Bagaimana karakteristik Dharma api ekstrim Dao Lord mencapai alam yang begitu menakutkan setelah 5000 tahun meskipun kehilangan tubuh fisiknya. Semua orang berpikir bahwa kekuatan tempur Dao Lord Extreme Fire pasti akan menurun setelah dia kehilangan tubuhnya dan sekarang di tahun-tahun terakhirnya setelah puncaknya. Namun, selain Suzimo, tidak ada yang tahu bagaimana Dao Lord Extreme Fire berhasil bertahan selama 5000 tahun terakhir. Di kedalaman danau yang dingin, Dao Lord Extreme Fire bertarung melawan racun yang tidak diketahui itu sendirian selama 5000 tahun. Akan baik-baik saja jika Dao Lord Extreme Fire telah mati. Sekarang dia dilahirkan kembali, roh esensinya telah lama berubah menjadi sangat murni di bawah temperamen yang tak terbayangkan itu, mencapai tingkat yang menakutkan. Itu bahkan telah melampaui alam karakteristik Dharma. Bahkan jika Dao Lord Immortal Swat tidak menantangnya, Extreme Fire akan melawannya. Extreme Fire ingin menggunakan Dao Lord Immortal Swat untuk mengambil langkah paling penting. Bab 979, Penindasan Yang Mendominasi Jika dia terus berkultifasi tanpa pertempuran ini, mungkin tidak akan lama sebelum api ekstrim memasuki ranah tubuh bersama. Namun, dengan lawan yang kuat seperti Dao Lord Immortal Swat, ada kemungkinan besar bahwa Dao Lord Extreme Fire akan dapat menemukan peluang untuk menerobos jika dia memenangkan pertempuran ini. Dao Lord Extreme Fire ingin menggunakan pedang abadi Dao Lord untuk mencapai gelar sosok perkasa. Dia tidak berkultifasi selama 5.000 tahun. Namun, pengalaman bertarung melawan racun yang mengerikan itu menyebabkan hati dan keinginan Dao-nya mencapai keadaan yang tidak bisa dihancurkan dan tanpa henti. Oleh karena itu, setelah merekonstruksi tubuhnya, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Justru karena 5.000 tahun percobaan yang melelahkan, Dao Lord Extreme Fire berhasil mencapai karakteristik Dharma 90 kaki. Karakteristik Dharma tertinggi Mata Dao Lord Immortal Swat memerah. Dia benar-benar marah dan tidak bisa diganggu untuk menangkap Dao Lord Extreme Fire hidup-hidup. Dia hanya ingin memenangkan pertempuran ini dan memberikan segalanya. Aku akan membunuh karakteristik Dharma tertinggimu hari ini. Dao Lord Immortal Swat meraum dengan ekspresi ganas. Karakteristik Dharma Dao Lord Extreme Fire adalah setengah kepala lebih tinggi dari Dao Lord Immortal Swat. Namun, hanya pertarungan yang akan memungkapkan mana dari dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang lebih kuat. Bahkan jika karakteristik Dharma Langit dan Bumi biasa memiliki ketinggian yang sama dengan karakteristik Dharma Langit dan Bumi warisan yang telah diturunkan sepanjang sejarah, itu pasti akan lebih rendah kekuatannya. Karakteristik Dharma warisan yang diturunkan melalui fondasi Sekte Super seperti tubuh logam 18 meter, karakteristik Zen Dharma Layu, tubuh Dharma kaca dan tubuh jahat bumi memiliki kekuatan yang mengejutkan. Tubuh pedang tak bernyawa adalah salah satu warisan karakteristik Dharma dari Sekte Pedang. Mata Dao Lord Extreme Fire terbakar dengan api saat dia berkata dengan dingin, Pedang abadi, kamu telah kalah. Mulai hari ini dan seterusnya, semua kemuliaanmu akan diinjak-injak di bawah kakiku. Hari ini, Dao Lord Extreme Fire ingin menginjak-injak pedang abadi Dao Lord dan melangkah lebih jauh ke ranah tubuh konjain. Semua orang berpikir bahwa karakteristik Dharma Langit dan Bumi api ekstrim Dao Lord tidak memiliki gelar. Sedikit yang mereka tahu bahwa karakteristik Dharma Langit dan Bumi ini adalah tubuh Dharma api merah yang digambarkan dalam teknik kultivasi tingkat atas, sutra hati api merah, itu adalah lambang Dao api. Kedua tuan Dao berdiri saling berhadapan di aula. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi mereka gigih. Salah satunya terbakar dengan api yang mengamuk sementara yang lain memancarkan kipedang yang tajam. Melambaikan tangan mereka, mereka bertabrakan dengan keras. Ledakan. Bentrokan antara dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi itu menakutkan. Seluruh aula dibedah seketika. Dentang. 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 Pedangki meledak dan menghancurkan seluruh aula menjadi lubang yang tak terhitung jumlahnya. Saat api yang mengamuk menyala, aula yang hancur meleleh menjadi cairan merah menyala dan jatuh seperti hujan api. Banyak Dao Lord mundur karena terkejut. Dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi bertabrakan berulang kali. Sosok besar mereka menyerupai dua makhluk surgawi dengan ledakan tak berujung yang mengancam akan menghancurkan dunia. Itu adalah kekuatan dari karakteristik Dharma Dao Lord. Mata Namong Ling dan yang lainnya dipenuhi dengan kerinduan dan kecemburuan. Jika mereka bisa menggunakan kekuatan seperti itu, mereka tidak akan menyanyiakan kultivasi seumur hidup mereka. Pertarungan antara dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi telah mencapainya. Of. Karakteristik Dharma Surga dan Bumi dari pedang abadi Dewa Dao memadatkan pedang raksasa dengan kedua tangan dan memotong salah satu lengan tubuh Dharma api merah dengan kejam. Lengan yang terbakar dengan api jatuh seperti pilar batu tebal dan seluruh tanah bergetar. Pertama-tama, karakteristik Dharma Langit dan Bumi adalah hantu yang disulap oleh para pembudidaya. Namun, lengan itu tampak nyata ketika dipotong. Kekuatan lengan yang terputus itu sudah cukup untuk membunuh Dewa Dao karakteristik Dharma biasa. Of. Meskipun tubuh Dharma Api Scarlet hanya memiliki satu tangan yang tersisa, itu mengambil kesempatan untuk meninju dada tubuh pedang tak bernyawa. Bentrokan itu tampak seperti hasil internesin. Namun, ekspresi Dao Lord Immortal Sword jelas lebih pucat. Tinju dari tubuh Dharma api merah menembus ke dada tubuh pedang tak bernyawa dan nyala api merah yang memesona keluar dari lukanya. Astaga! Api yang berkobar menelan tubuh pedang tak bernyawa dari dalam ke luar. Jika api datang dari luar, tubuh pedang tak bernyawa masih bisa menghancurkannya dengan ki pedangnya yang tajam. Tapi sekarang, api itu datang dari dalam tubuh pedang tak bernyawa. Mengaung! Dao Lord Immortal Sword mengeluarkan geraman rendah dan tubuhnya bergetar. Roh esensinya didorong ke batasnya dan kekuatan Dharma disuntikkan terus-menerus. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi mengeluarkan raungan yang menyakitkan dalam api yang mengamuk juga. Bakar itu! Dao Lord Extreme Fire berteriak dan berkehendak. Tubuh Dharma api merah melangkah maju dan membuka mulutnya, menyemburkan aliran lava merah ke tubuh pedang tak bernyawa. Bersin! Pedang ki di tubuh pedang tak bernyawa langsung padam oleh lahar yang menakutkan. Tubuh pedang tak bernyawa berjuang dan meraung. Mata, telinga, mulut, dan hidungnya dipenuhi dengan api yang mengamuk dan asap tebal. Api di dalam dan di luar membakar tubuh pedang tak bernyawa sepenuhnya. Banyak Dao Lord tercengang ketika mereka melihat itu, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. Pedang Abadi Dewa Dao dikalahkan. Peringkat karakteristik Dharma nomor satu saat ini telah kalah dari peringkat karakteristik Dharma nomor satu lima ribu tahun, yang terakhir sudah melewati puncaknya dan berada di tahun-tahun terakhirnya. Meskipun tubuh Dharma api merah telah kehilangan lengannya, itu masih ada dan nyala api di tubuhnya tidak berkurang, itu masih bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan. Adapun tubuh pedang tak bernyawa, itu dibakar menjadi ketiadaan. Ledakan Tubuh Dharmik api merah dengan lengan yang terputus meraung dan melangkah maju, menginjak dengan keras ke Pedang Abadi Dao Lord dengan kakinya yang menyala-nyala. Langkah itu membawa kekuatan tertinggi seolah-olah sedang menghancurkan seekor semut. Wajah Dao Lord Immortal SWAT pucat saat dia menelan beberapa eliksir dan memaksa esensi spiritnya untuk aktif. Dia menyulap segel tangan dan menyulap pedang raksasa yang menusuk ke arah kaki yang masuk. Dentang Suara yang menusuk telinga bisa terdengar saat pedang menyentuh kaki. Pedang Abadi Dewa Dao bergidik. Tepat setelah itu, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pedang raksasa itu terbakar merah dan hampir transparan. Patah. Pedang itu patah. Of. Pedang Abadi Dewa Dao tampak seperti disambar petir. Sebelum kaki tubuh Dharma Api Merah bisa mendarat di atasnya, dia mundur dan menghindari malapetaka. Meski begitu, dia terluka parah dan memuntahkan setegup darah di udara. Kekalahan yang menghancurkan. Tanpa karakteristik Dharma Langit dan Bumi, kekuatan Pedang Abadi Dewa Dao tidak cukup untuk melawan karakteristik Dharma tertinggi. Bahkan dengan lengan yang terputus, karakteristik Dharma tertinggi dapat menekannya. Bang, bang, bang. Tubuh Dharmik Api Scarlet melangkah menuju Pedang Abadi Dewa Dao dengan api yang sangat besar. Rekan Taois, selamatkan aku. Dao Lord Immortal Sword berteriak dengan ekspresi ketakutan. Dao Lord Breaking Skis dari Heavenly Deeper Sek, Dao Lord Fire Cloud dari Zephyr Thunder Palace dan yang lainnya masih agresif sebelumnya tetapi sekarang, mereka waspada dan tidak berani menyerang. Mereka bukan tandingan bahkan untuk tubuh Dharmik Api Merah yang rusak. Pertempuran ini telah mengejutkan banyak Dao Lord. Dao Lord Extreme Fire jelas dipenuhi dengan niat membunuh dan tak terkalahkan, tidak ada yang berani melawannya. Mata Dao Lord Cloud Rain berkedip tetapi dia tidak menyerang. Sementara Tuan Dao lainnya tidak bergerak karena takut, dia memiliki motif lain di benaknya. Jika Dao Lord Extreme Fire mengabaikan segalanya dan membunuh Dao Lord Immortal Sword, 100 sekte penyempurnaan kemungkinan besar akan menderita murka sekte pedang. Pada saat itu, banyak sekte dan faksi mungkin terlibat. Baginya, dia memiliki segalanya untuk diperoleh dan tidak ada ruginya jika pertarungan antara sekte-sekte ortodoks pecah. Meskipun dia pernah membantu Dao Lord Immortal Sword bertarung untuk Heaven Slying Sword Art, itu karena manfaat yang dijanjikan terakhir. Peri Snowdrift memiliki ekspresi acuh tak acuh. Sebelum dia datang, dia sudah mengatakan bahwa dia akan tetap netral dan tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara kedua belah pihak. Hati Dao Lord Immortal Sword menjadi dingin ketika dia melihat reaksi dari Dao Lord lainnya. Bab 980, Kekalahan Lengkap Kaka Senior Dengan teriakan, Kin Pianran dari Sword Sec menonjol Ledakan Sosoknya bergoyang dan bayangan hantu keluar dari tubuhnya. Pedang Ki bergemuruh saat dia menyerang tubuh Dharmik Api Merah tanpa ragu-ragu. Dalam keadaan di mana semua Dao Lord lainnya mundur karena takut, dia menonjol. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi Kin Pianran dikenal sebagai tubuh pedang yang mengejutkan dan juga merupakan salah satu warisan karakteristik Dharma dari sekte pedang tingginya 70 kaki. Dalam keadaan normal, tubuh pedang yang mengejutkan pasti akan dianggap sebagai karakteristik Dharma tingkat atas. Namun, di depan karakteristik Dharma setinggi 90 kaki, karakteristik Darmanya seperti anak kecil yang maju seperti ngengat ke api. Kin Pianran mengabaikan karakteristik Dharma Langit dan Bumi miliknya sendiri. Dalam sekejap, dia tiba di samping pedang abadi Dewa Dao dan membantunya berdiri sebelum mundur dengan cepat. Ledakan Dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi bertabrakan dengan ledakan yang memekatkan telinga. Tubuh pedang mengejutkan Kin Pianran hanya berhasil bertahan sesaat sebelum dihancurkan menjadi kehampaan oleh tubuh Dharma Api Merah yang kehilangan lengan. Dengan roh esensinya terguncang, dia mendengus dan terhuyum-huyum dengan ekspresi pucat. Namun, karena penundaan itu, dia sudah melarikan diri dari medan perang dengan pedang abadi Dewa Dao dan untuk sementara keluar dari bahaya. Terima kasih, adik junior. Dao Lord Immortal Swo terengah-engah dan merasakan rasa gentar di hatinya. Secara naluriah, dia mencengkeram tangan Kin Pianran dengan erat, telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Kakak senior, semuanya baik-baik saja selama kamu baik-baik saja. Orang ini terlalu kuat. Mari kita kembali ke sekte dulu. Jantung Kin Pianran berdetak kencang ketika dia ditangkap oleh pedang abadi Dewa Dao. Dia tersipu dan membujuk dengan lembut. Pedang abadi Dewa Dao secara bertahap menjadi tenang. Ketika dia melihat rona merah di wajah Kin Pianran, sebuah pikiran terlintas di benaknya saat dia berbisik, Adik perempuan, aku mengerti perasaanmu padaku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Iya. Kin Pianran menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara selembutnyamu. Setelah bertahun-tahun, dia telah menunggu pernyataan itu dari kakak laki-lakinya. Pada saat itu, dia merasa sangat diberkati saat hidungnya tersumbat sementara matanya memerah. Banyak dari Tuan Dao yang hadir memiliki ekspresi tenang ketika mereka melihat itu. Namun, dua dari mereka mencibir secara internal. Salah satunya adalah Dao Lord Cloud Rain. Dia ahli dalam bidang cinta dan berpengalaman. Secara alami, dia tahu bahwa pedang abadi dewa Dao hanya menggurui Kin Pianran. Yang lainnya adalah Fairy Snowdrift. Itu karena sebelum ini, Dao Lord Immortal Sword pernah mengungkapkan cintanya padanya tetapi dia hanya menolaknya. Tubuh Dharma Api Merah berdiri di tengah medan perang dengan rambut merahnya menari-nari tertiup angin. Api mengamuk di tubuhnya dan tidak melanjutkan pengejarannya. Dao Lord Extreme Fire memandang Dao Lord Immortal Sword yang telah melarikan diri jauh dengan tatapan mengejek di matanya saat dia menyatakan, peringkat karakteristik Dharma kali ini benar-benar buruk. Peringkat karakteristik Dharma nomor satu tidak banyak. Dao Lord Immortal Sword menggertakkan giginya dan pembuluh darah muncul di dahinya dengan ekspresi marah. Dia telah kehilangan muka di depan semua orang dengan kekalahan telak itu. Tak lama, kekalahan telak ini akan menyebar ke seluruh benua tengah dan dunia kultivasi. Hati Dao Lord Immortal Sword dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Tatapannya beralih antara Dao Lord Extreme Fire dan Suzymo. Penghinaan hari ini adalah hadiah dari Dao Lord Extreme Fire dan Suzymo juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Jika dia mendapatkan seni pedang pembunuh surga di Tosandiman Valley dan mengolahnya, hasil dari pertempuran hari ini akan menjadi kebalikannya. Dao Lord Extreme Fire melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, Kenyahlah. Ingat, jangan datang ke 100 Revinemen Sek untuk mencoba dan memerintah kami di masa depan. Ini hanya pelajaran untukmu. Benda tua itu. Dao Lord Cloud Rain mengutuk secara internal. Dia berpikir bahwa Dao Lord Extreme Fire akan melakukan pembunuhan besar-besaran dalam kemarahannya dan menimbulkan kebencian pada Sekte Abadi. Memikirkan bahwa Dao Lord Extreme Fire akan berhenti tepat waktu. Itu adalah api ekstrim Dao Lord. Dia telah memahami situasi dengan sempurna. Meskipun tidak ada Sekte Abadi Besar yang memusuhi dia, dia juga telah mencapai tujuannya untuk membangun dominasi dan intimidasi. Mereka tidak hanya harus mundur hari ini, jika ada orang di dunia kultifasi yang ingin meletakkan tangan mereka di Suzimo di masa depan, mereka juga harus berunding. Tidak akan ada pengulangan situasi hari ini di mana orang bisa menerobos masuk ke 100 Sekte Penyempurnaan meminta seseorang. Api ekstrim? Aku pasti akan membalas dendam atas penghinaan hari ini. Dao Lord Immortal Sword mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan gigi terkatuk. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan acu-ta'acu, ini semua berkat Anda bahwa saya dapat menerima kesempatan untuk menerobos begitu cepat. Hmm. Banyak Dao Lord khawatir. Penerobosan. Jika dia menerobos ke alam karakteristik Dharma, bukankah dia akan berada di alam tubuh bersama? Dao Lord Immortal Sword bisa mengetahui apa yang disiratkan oleh Dao Lord Extreme Fire juga. Kidarahnya menyerang jantungnya dan dia memuntahkan seteguk darah lagi dengan ekspresi putus asa. Itu adalah kekalahan total. Dao Lord Extreme Fire tidak menganggapnya serius sama sekali untuk pertempuran ini. Dia hanya digunakan sebagai batu loncatan dan untuk Dao Lord Extreme Fire untuk mengerahkan dominasinya. Kaka senior, ayo pergi. Ketika dia melihat Dao Lord Immortal Sword dalam keadaan seperti itu, Kin Pian Ran merasa kasihan dan membujuk dengan lembut. Kaka senior, kamu adalah murid tituler sekte dan bakatmu jelas tidak kalah dengan orang lain. Kembali dan terus berkultivasi. Anda pasti akan kembali. Petik 2 Untuk Dao Lord Immortal Sword, kata-kata seperti murid tituler dan bakat sangat menusuk sekarang. Bahkan, dia bahkan merasa Kin Pian Ran sedang mengejeknya. Huh. Ekspresi Dao Lord Immortal Sword dingin saat dia menghempaskan lengan Kin Pian Ran dengan keras, benar-benar lupa bahwa wanita di sampingnya baru saja menyelamatkan hidupnya. Kin Pian Ran menghela nafas pelan dan tidak marah. Menurutnya, siapapun akan kehilangan ketenangan mereka setelah menerima pukulan seperti itu. Dia percaya bahwa kakak laki-lakinya tidak sengaja menargetkannya. Rekan Taoist yang ada di sini untuk menyampaikan ucapan selamat mereka dapat tinggal sebagai tamu di 100 Revinemensek. Dao Lord Extreme Fire mengamati sekelilingnya dan berkata perlahan, ada pun mereka yang memiliki niat jahat, silakan kembali. Teman-teman, suruh pergi para tamu. Banyak Dao Lord bisa merasakan bahwa aura Dao Lord Extreme Fire meningkat terus, itu pada titik kritis. Dao Lord Extreme Fire akan menerobos ke alam tubuh bersama. Ini adalah kesempatan langka, saya akan berkulit tebal dan tinggal di belakang untuk mengamati. Petik 2. Dao Lord Divine Moon tersenyum tipis. Tidak buruk memang. Kami hanya di sini untuk menyampaikan ucapan selamat kami, untuk berpikir bahwa kami akan menghadapi kesempatan seperti itu, Tuan Dao karakteristik Dharma lainnya bertepuk tangan dan tertawa. Tidak semua orang akan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan terobosan ke alam tubuh bersama, itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi semua Tuan Dao yang hadir. Adapun pedang abadi Dewa Dao dan yang lainnya, mereka secara alami terlalu malu untuk tinggal dan pergi dengan ekspresi gelap. Jika Anda mengizinkannya, saya ingin tinggal dan mengamati juga, kata Ferry Snowdrift dengan kepalan tangan. Tentu. Dao Lord Extreme Fire mengangguk. Ferry Snowdrift telah netral sepanjang waktu dan Dao Lord Extreme Fire tidak akan menargetkannya. Hei hei, Extreme Fire, sampai jumpa di masa depan. Dao Lord Cloud Rain tahu tempatnya dan menangkupkan tinjunya sebelum berbalik untuk pergi. Su Zemo memandang Yan Bei Chen. Meskipun tidak ada yang tahu tujuan perjalanan Yan Bei Chen, jika dia ingin tinggal, Su Zemo pasti akan berbicara untuknya dan Dao Lord Extreme Fire juga tidak akan menolak. Namun, Yan Bei Chen berdiri dan berbalik untuk pergi tanpa ekspresi, dia tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Tuan Dao yang tersisa mengerutkan kening dalam kebingungan.